Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Pak Guru Merpati Berbes Pada video kali ini Saya akan membuatkan tips buat kalian Supaya burung piyikan kalian Cepat beranca guys Sebelum menonton videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe Saya ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada kalian semua Yang sudah subscribe channel saya Terus dukung channel saya agar channelnya semakin berkembang Dan terus maju sehingga Subscribe nya terus bertambah dan bertambah Amin Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Kalian semua guys Yang sudah meraih juara Di lomba kemarin Di lapak lindri jaya brexit Saya ucapkan selamat Semoga Bisa terus berprestasi guys Buat para juara Saya ucapkan selamat sekali lagi guys Pertarungan yang sangat luar biasa Di lapak lindri jaya brexit Di lomba kemarin guys Apalagi kemarin sudah terpantau ya Itu Chan Billy Beserta anak buahnya ya Ataupun joki jokinya Itu sudah mulai turun Untuk melatih dan lomba Di lapak lindri jaya brexit Saya prediksi guys Untuk next lomba ke depan Perlu dinantikan bersama guys ya Biar kalian juga Ikut merasakan aura Ya aura di lapak lindri jaya brexit Yang mana kemarin Chan Billy Sudah turun Sebelumnya juga ada Tim Mutiara Hewit Mungkin ada tim matahari Ya dan lain-lain Yang notabene Mereka semua adalah tim-tim besar Yang ada di wilayah Brebes dan Degal Saya pun Ikut merasakan Auranya guys Ataupun Asmosfer disana ya Jadi kalian juga nanti Bisa ikut merasakan lah Bagaimana Ketika bermain Burung Merpati Itu bareng Ataupun bersama Satu pedok Ataupun satu lapak Dengan tim-tim besar ya Seperti Tadi yang sudah saya sebutkan Atau mungkin dari Tim Angel Sinter Yang ada di Brebes Itu bisa menarik sekali guys Kita bisa Termotivasi Kita juga bisa banyak belajar Dari Mereka semua Yang notabene Sekali lagi saya katakan Tim-tim besar Yang ada di wilayah Brebes dan tersebut Perlu dinantikan Nanti Dari Tim elit Itu dari Sanbili Yang sudah Nantinya akan Mungkin Berpartisipasi Untuk meramaikan lomba Di lapak Linsusai brexit Kemarin Burung atas nama Jokowi Yang warna burung Hitam Selap Ataupun hitam Klampik Itu kalau tidak salah Itu sudah finish Sebenarnya guys Tapi memang Kemarin Dilembakan Masih Belum 100% Hapalapak Sehingga Masih Ketinggalan Sprint Dan lain-lain Nanti Bisa Dinantikan Kira-kira Gebragan Dari tim elit Dari Sanbili Seperti apa Terlepas Daripada itu Kemarin juga Channel Youtube Terlembakan Para editor Dan kameramen Sudah terjun Di sana Untuk Meliput Lomba Yang ada Di lapak Linsusai brexit Saya pun Alhamdulillah Bisa berbagi Pengalaman Setidaknya Dengan Channel Youtube Chanbili Itu Paling tidak Dari segi Kamera Yang digunakan Dan lain-lain Kalau saya sendiri Memang Sekali lagi Masih bertahap Karena saya juga Pemain Sehingga Selain Sebagai Youtuber Saya pun Sebagai pemain Merpati Sehingga Saya juga Geber Alhamdulillah Saya punya Tim juga Yaitu PGMB Tim Alhamdulillah Disupport oleh Teman-teman Yang sangat Luar biasa Ketika memang Bawa burung 6 Ataupun Bawa burung 8 Saya paling Dapat jatah Geberan Hanya 1 Ataupun 2 Burung Sehingga Saya masih Bisa Untuk Curi-curi Untuk Mengambil Video Walaupun Memang Videonya Belum Maksimal Tapi Sejaknya Bisa Untuk Dokumentasi Buat Burung Burung Kalian Guys Khususnya Buat Tim Kami Seperti Itu Langsung Saja Pada Video Ini Saya Memang Sudah Berencana Dari Dulu Pengen Memberikan Tips Buat Kalian Agar Pihikan Kalian Itu Bisa Cepat Beranca Guys Ini Ada Sedikit Masukan Ataupun Tips Dari Saya Monggo Nanti Bisa Ditiru Barangkali Bisa Pas Buat Pihikan Kalian Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Untuk Cara Yang Pertama Itu Ketika Burung Merpati Kalian Itu Bulu Pihik 7 Itu Cara Pertama Ketika Burung Kalian Itu Bulu Pihik 7 Itu Alangkah Baiknya Ekor Dicabut Ekor Dicabut Biarkan Burung Merpati Tidak Punya Ekor Sampai Tumbuh Sendiri Biarkan Saja Terus Sampai Berapa Bulan Itu Cara Yang Pertama Dari Saya Bulu Ekor Dicabut Kemudian Untuk Cara Yang Kedua Dari Saya Ini Yang Cukup Berpengaruh Guys Buat Pihikan Kalian Yaitu Burung Pihikan Kalian Cara Yang Kedua Ini Harus Sering Dimandikan Ini Juga Ada Caranya Cara Memandikan Burung Merpati Untuk Pihikan Seperti Apa Untuk Player Seperti Apa Ini Berhubung Tips Untuk Pihikan Ini Ada Sedikit Saran Juga Buat Kalian Alangkah Baiknya Burung Pihikan Kalian Yang Mau Dimandikan Itu Alangkah Baiknya Sampai Basah Kuyuk Terus Setiap Hari Contoh Atau Alam Setiap Jam 9 Pagi Ada Sinar Matahari Dimandikan Sampai Basah Kuyuk Terus Menerus Setiap Hari Kurang Lebih Jangka Waktunya Sampai Minimal Satu Minggu Minimal Kalau Mau Dua Minggu Tidak Apa Itu Lebih Bagus Nantinya Bihikan Kalian Bisa Cepat Nurud Cepat Beranca Juga Ataupun Yang Betina Nanti Cepat Lenceh Jadi Cara Yang Kedua Agar Burung Berpati Bihikan Kalian Bisa Beranca Yaitu Sering Dimandikan Sesering Mungkin Yaitu Tadi Sampai Basah Kuyuk Itu Cara Yang Kedua Untuk Tips Ataupun Cara Yang Ketiga Dari Saya Ini Ada Burung Bihikan Kalian Harus Rajin Jemur Jadi Faktor Jemur Juga Faktor Yang Menunjang Juga Selain Tadi Faktor Burung Sering Dimandikan Itu Harus Rajin Jemur Ada Pun Memang Jemur Itu Sangat Diperlukan Untuk Burung Merpati Terutama Penjemuran Di Waktu Pagi Hari Sekitar Jam 8 Mungkin Yang Paling Ideal Sampai Jam 11 Siang Mungkin Tergantung Setelan Burung Merpati Kalian Semua Ada Burung Merpati Setelan Jemurnya 2 Jam Ada Yang Mungkin 1 Jam Sudah Cukup Tergantung Masing-masing Burung Merpati Kalian Sendiri Tapi Dalam Hal Ini Dalam Konteks Ini Ya Agar Burung Merpati Ikan Sepet Beranca Yaitu Dijemur Paling Tidak Kurang Lebih 3 Jam Kurang Lebih Monggo Nanti Bisa Dipraktekkan Tadi Cara Yang Ketiga Yaitu Burung Sesering Mungkin Itu Dijemur Di Waktu Mungkin Jam 8 Ataupun Jam 9 Sampai Jam 11 Ataupun Sampai Jam 12 Takar Yaitu Untuk Burung Pihikan 3 Jam Yang Kurang Lebih Untuk Cara Yang Ke Empat Apapun Tips Yang Ke Empat Yaitu Cara Yang Terakhir Versi Saya Guys Semoga Nanti Bisa Ditambahkan Pada Kolom Komentar Jika Memang Ada Cara Lain Dari Tips Untuk Agar Merpati Pihikan Itu Cepat Beranca Ini Cara Yang Kempat Bisa Disimak Bersama Guys Yaitu Burung Sesering Mungkin Untuk Dipegang Jadi Setiap Hari Kalian Harus Memegang Burung Pihikan Tersebut Jadi Burung Merpati Pihikan Kalian Itu Nantinya Bisa Beradaptasi Berinteraksi Sehingga Cepat Mengenal Sang Majikan Insya Allah Nanti Tidak Akan Liar Kalau Sering Diajak Interaksi Dengan Kalian Burung Merpati Pihikan Kalian Itu Tidak Akan Liar Justru Nantinya Bisa Jinak Dan Cepat Beranca Itu Tips Yang Terakhir Dari Saya Pukin Itu Saja Sedikit Tips Dari Saya Berkenaan Dengan Bagaimana Agar Burung Merpati Pihikan Kalian Bisa Cepat Beranca Sekali Lagi Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Sudah Saya Buktikan Sendiri Guys Insya Allah 100% Ini Bisa Untuk Dijadikan Resep Seperti Itu Bahasanya Insya Allah Bukan Kalian Bisa Cepat Beranca Dengan Cara Ini Karena Saya Sudah Mencoba Sendiri Dan Membutihkan Sendiri Ada Tambahan Dari Kalian Monggo Kita Sharing Bersama Hingga Itulah Manfaat Kita Itu Sama-sama Hobi Burung Merpati Kira-kira Biar Bisa Saling Memberi Masukan Satu Sama Lain Monggo Cara Ini Bisa Dicoba Untuk Kalian Semua Yang Memang Sedang Mungkin Berternak Merpati Pengen Mencoba Agar Pihaknya Cepat Beranca Ataupun Bagi Para Pemula Yang Memang Baru Bermain Burung Merpati Insya Allah Tips Ini Bisa Digunakan Dan Bermanfaat Untuk Kalian Itu Saja Video Dari Saya Guys Jangan Lupa Kalian Untuk Like Subscribe Dan Tinggalkan Komentar Semoga Video Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Kurang Lebihnya Maaf Saya Ahri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax